Minta kuburan isu atau kapa mana Oh dia udah dateng sebelumnya Seorangnya padahal udah di rumah sakit Yang dateng itu gak tau siapa Kemana Yuk orang rek payah Senang menggalikin kubur Saya penasaran Lihat jam-jam satu keluar lagi Hilang dia dari kaki Dan komentar tentunya Like juga share jika memang Banyak video yang bermanfaat Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan juga Kebaikannya Baik teman-teman semuanya kita lanjut Tadi teh sampai mana pak ada cerita lagi pak Cerita Tadi kan ceritanya Yang meninggal orang tuanya Sekarang Meninggal orang yang suka mabuk-mabukan itu pak Yang suka mabuk-mabukan itu Ternyata ajabnya udah dilihatin Dari Alam kita juga ya Bukan alam kubur Alam kita juga udah dilihatin Bahwa si mabuk yang suka mabuk itu Si airnya Kenceng pak Dari air dalam itu Kenceng dari dalam pemakaman Kenceng dari dalam pemakaman Sedangkan pemakaman itu jauh dari kali pak Gak ada sumber air gitu Gak ada sumber air Gak ada sumber air Kalau itu Si airnya juga bukan air bersih gitu pak Tapi Tapi air kotoran itu Seberibu macam Baunya itu ada disana Baunya ada Mancer sama Itu sama Apa Mulutnya dia pak Suka itu dia selama hidupnya Selama hidupnya Tidak mau tobat Dan tidak mau berhenti Dia dilihatnya Mabuk-mabukkan terus pak Si orangnya Nih yang mabuk nih Jadi Bukan nakut-nakutin juga Memang ini kejadian Dan dialami sama bapak Dia alami sama bapak Udah ditutup-tutup juga Masih tetap Masih tetap keluar 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 Tapi jangan takut juga Waktu dia Ada juga Kejadian Kejadian Yang lain Dia suka mabuk Dia suka Reman lah Istilahnya Melakuin orang Gimana Tapi waktu dia Satu tahun tobat Satu tahun terakhir tobat Akhir tahun Meninggalnya juga Dia di masjid Alhamdulillah Si makamnya juga itu Harung Maka Saya juga Untuk menjelaskan Kepada orang-orang Jangan takut untuk Punya kesalahan Suatu tahun tobat juga Bisa Tapi jangan di Oh Kewe Bisa lah Jangan Tapi lebih baik berhenti dari sekarang Betul Karena usia emang Gak ada yang tau Usia itu tidak ada tau Berapa kita tahun lagi Berapa Kalau kata bahasa ayat Al-Quran Tidak bisa diperlambat Atau dipercepat Gak bisa Karena itu urusan Allah Nabi Muhammadannya Gak tau kapan meninggalnya Apalagi kita yang banyak dosa Cerita yang lain Waktu itu Ada yang meninggal Memuk-mukukan juga Dia lagi Pesta Miras Di Kampung sebelah Dia itu Masuk rumah sakit Tapi tidak tau rumah sakit Dia datang ke rumah Minta tolong Di makamin Pak Ujuk Minta Kuburan Tunggak apa-mana Emang ingin kuburan Oh dia udah Udah datang sebelumnya Kenapa kok bisa tau Kayak gitu Udah perasaan Atau gimana ya Enggak Seorangnya padahal Udah di rumah sakit Seorangnya padahal Udah di rumah sakit Yang datang itu Tidak tau siapa Yang datang itu Tidak tau siapa Dia ketrok-ketrok Memanggil Masya Allah Kan lagi tidur jam 1 Bukan ininya Gitu Bukan Arwahnya Ternyata Marah Saya masuk Dia pulang Saya penasaran Lihat jam jam 1 Keluar lagi Hilang Dia dari kaki Hilang dari kaki Ke atas Pas di lihat Dia dadah Sama saya Saya udah gitu Telepon Orang-orang terdekat saya Ternyata dia udah Di rumah sakit Itu belum meninggal Kejadiannya Udah 1 jam Kemudian dia meninggal Masya Allah Itu Dikuburin Juga Temen dekat itu Temen dekat itu Dikuburin Nah Tadi katanya ada Ada perempuan Yang nakal Gimana kejadiannya Mungkin itu Si perempuan itu Gak tau nakalnya Sebagaimanapun Durhakannya Sebesar apapun Saya tidak tau Tapi waktu Saya menggali kuburan Menggali Terus Saya gali Udah beres Permakaman Masukan liang lahat Si korbannya meninggal itu Udah 7 langkah Ke depan Yang mengantar Biji lapi Dari itu Dari Meledak Kalau kejahatan dia Tidak tau ya Tapi Makamnya meledak Langsung Kebakaran Langsung Itu perempuan ya Perempuan Itu dari Pas ketika Keluarganya udah Jalan Berapa langkah 7 langkah itu Langsung meledak Langsung meledak Ada itu Allah Nah kejadian apa lagi pak Kejadian itu Bu Ibroh buat kita Ada batakarang Katanya batakarang Yang digali Ternyata itu bukan batakarang Batak Batu Batakarang Orang yang Sakti itu Oke Orang yang sakti Ternyata itu bukan Orang sakti pak Ternyata pakai Boy Kain kapan Kain kapan Teteron Teteron itu apa Teteron itu yang paling bagus Ternyata Lebih kuat ke Mayitnya Jadi kalau Memakamkan itu Biar tidak kuat ke Mayit Kejahatnya itu Pakai Kain kapan Biasa aja Oke Oh jadi ini Pelajaran nih Buat kita ya Jadi sebaiknya Udah lah Pakai kain kapan mah Kain kapan biasa aja Kenapa Orang-orang Memilih Teteron Biar apa itu sebenarnya Kemungkinan Pakai kain kapan Teteron itu Misalkan kan Keluarga itu sayang Sama yang meninggal Oh Pengen yang selalu bagus lah Pengen selalu bagus Pengen selalu wah Selalu mewah Untuk Dimakamkan Biar kelihatannya Lebih kuat Ternyata Selebih kuat itu Bukan Bagus kemayatnya Tetap ternyata Lebih utuh Kasian 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 Kemayatnya lebih utuh Ada videonya Di sini saya juga Oke Kalau saya Pak Punya impian Nanti Salah satu Kain yang akan Membalut Apa namanya Badan Ketika Dimakamkan adalah Kain ikhrom Ketika haji Amin Jadi saya udah Nyimpen kain ikhrom Yang saya pakai Ketika kemarin Haji 2018 Kalau pun Saya tahu Misalnya meninggal Kapan gak tahu kan Pengennya Salah satunya adalah Yang membalutnya adalah Ketika saya beribadah haji Itu boleh ya kan Sebenarnya Gak boleh Gak apa-apa Lebih bagus Yang penting Gak saya jangan Pakai kain Tetheron Yang lebih bagus Karena Tetheron itu Semacam Seperti ada plastik Plastiknya itu Oh Iya Ada plastik Iya betul Betul Nah Pelajaran apa lagi nih Pak Pernah kejadian apa nih Selain itu Atau misalnya kita Beralih dulu Ketika kemarin Waktu ngegali Untuk para korban Covid Kalau untuk Penggalian Covid Tidak ada masalah ya Pak Tidak ada Kendala-kendala Walaupun dia mati Covid Saya juga Yakin gak yakin Sama Covid itu Tapi Yakinnya saya juga Kena Oh pernah Pernah kena dua kali Saya juga Makanya saya bisa menjelaskan Untuk ke masyarakat Untuk membantu yang Covid itu Jangan Takut Jangan Terlalu Cuek Sama Covid Ternyata Covid itu Emang betul ada Tapi bukan berarti Harus Harus dihindari juga Bukan harus dihindari juga Tapi pasti tetap Tapi kalau dihindari Siapa yang akan Memakamkan orang Covid itu Betul Makanya saya terjun Sama anaknya juga Berdua Berdua Memakamkan Covid Sebanyak apa itu Sebanyak hampir 600 lebih Yang dimakamkan Se Kabupaten Banung Berdua Doang Enggak Tapi sebagian ada itu Ada sebagian tim Dari tim Satlin Mas Bedas Aktif Ada Empat orang lagi Allah Akbar Tapi itu Selama 600 itu Dalam jangka waktu Berapa Lama itu Enggak Satu tahun Hampir satu tahun Kurang sih Kurang Kurang Satu tahun juga Bapak 6 bulanan lah 6 bulanan Yang kebanyakan lah Bulan-bulan kemarin Iya ya Yang waktu bener-bener Lame banget itu Yang second wave Jadi gelombang kedua Kita berharap Mudah-mudahan tidak ada Gelombang yang ketiga Mudah-mudahan tidak ada pak Amin ya Rabbul Soalnya Soalnya kasihan Kasian-kasihan Untuk yang meninggalnya pak Dimakamkannya Tidak layak Seperti kita Yang sehat-sehat Iya kan Harus Kalau mereka kan Enggak dimandiin Pakai pakaian yang ada Pakai pakaian yang ada Dipakai Layaknya Kalau yang lagi sakit itu Layaknya kayak Mati syahid Udah langsung aja Iya Dan saya kemarin Sempat ngobrol sama Temen ya Dia orangnya biasa Sebenarnya pak Orangnya biasa Tapi pas ketika Meninggalnya Gara-gara covid Katanya Harum aja Karena memang Sudah ada hadits Rasulullah Yang mengatakan Salah satu diantara Yang akan matinya syahid Adalah Ketika dia Dalam keadaan syakit Lalu dia Tabah sama Allah Bisa menerima Maka itu bagian daripada Syahid juga Kenapa Karena Kalau dia bisa menerima Dan sabar Atas Apa ya Ujian yang dia Terima Maka Disitulah Kemudian Apa ya Maksudnya Si Penyakitnya itu Menjadi penggugur dosa Gitu Cerita apalagi pak Yang seru Yang seru lagi Kalau yang seru itu Yang meninggalnya Orangnya suka Ngambil barang orang lain Oke Gimana deh Cerita Ngambil orang lain Saya menggali kuburan Langsung berangkat Banyak warga Yang bantuin juga Si warga itu Tidak pada tahan Untuk menggali ke dalam Kenapa Karena Ternyata Si baunya itu Lebih menyenang Si makam itu Menyenangnya Seperti bau bangkai Begitu Pas ketika ngegali Pas ketika ngegali Padahal sebenarnya Di daerah situ Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Makam yang dekat juga Yang baru tidak ada Tidak ada Tidak ada Masih jauh Tapi ternyata Si baunya itu Menyenangnya Lebih-lebih Sudah beres Saya memberanikan diri Bilang sama Yang punya kita Oh ya Allah Kalau ini teguran Untuk orang yang meninggal Kita jangan diikut Sampurkan Untuk menyium bau ini Supaya Bisa cepat dimakamin Orang ini Saya berdoa Pada yang punya Alhamdulillah Dikasih kelancaran Si baunya itu hilang Sudah mulai hilang Mulai hilang Beres penggalian Datanglah Si mayat itu Kecium lagi Si jaraknya Hampir 200 meter Dari Riang lahat Tapi keciumnya Lebih menyengat Saya juga Hampir pulang Langsung pulang Karena Tidak kuat Takut ada apa-apa Si baunya itu Itu orang yang Suka ngambil Barang orang lain Iya Tuh Pelajarannya Banyak banget Teman-teman semuanya Jadi Ini tuh Kita bukan Nakut-nakutin Enggak Enggak Nakut-nakutin Saya Alaman pribadi Pengalaman Ini saksi hidup Gimana kemudian Sudah ribuan Ngegali kubur Kemudian Menguburkan orang Keliang lahat Dan ternyata Banyak kejadian-kejadian Yang luar biasa Ini menjadi pelajaran Bagi kita Oh iya Tadi katanya Pernah kekubur Gimana Pak Waktu kekubur itu Ceritanya kok bisa Kekubur gitu Kenapa Saya kan menggali Orang yang meninggal Di desa Di kampung Itu Ciluncet Kalau salah Nah menggali Waktu tau tahun berapa Lupa lagi Menggali Ternyata Si menggali makam itu Enteng banget Saya udah bilang Sama keluarga Pak ini bekas Wah lanjut aja Biarin Cuman itu Paling mungkin Kakenya doang Saya lanjut Ternyata betul Jadi sebelumnya Memang sudah dipakai Untuk kekuburan Sudah pakai kekuburan Tapi saya lanjut Ternyata Ada tangkoraknya juga Masih utuh Di dalam Saya langsung Beresin 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 Terus Sampai Hampir tuntas Nah Waktu mau tuntas Si orang-orang itu Melihat ke Mendekat ke Melihat Melihat Saya pegang itu Saya diam Diam Tidak mau Bernafas pun Saya udah pasrah Oh saya meninggal Udah ada pikiran itu Udah ada pikiran itu Saya meninggal Ya biarin Saya meninggal juga Kalau demi orang lain Saya siap Tidak jadi masalah Nah Waktu itu Ada datang Pakai jubah putih Kalau gak salahnya Kalau di Seperti mimpi lah Seperti mimpi Datang Pakai jubah putih Dia bilang Mantrabuka Oh ke apa Saya Astagfirullahaladzim Saya betul-betul meninggal Bilang Mantrabuka Nanya Bla 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 Si itu Pertanyaannya apa aja Pertanyaannya Jadi Oke oke Kita Pertanyaannya yang pertama